Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Itu sendiri disebutkan di Al-Quran Di antaranya yang pertama di surat 17 Yaitu surat Al-Isra Ayat pertama Dimana Allah SWT berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Subhanalladhi asro diabdihi laylam Minal masjidil harami Ilal masjidil aqsa ladhi barokna haulahu Al-ayat Jadi disitu sudah dengan jelas disebutkan Nama masjidil al-aqsa di surat 17 ayat pertama Secara bahasa Al-aqsa itu artinya jauh Jadi di surat Yasin Kita sering membaca juga ada bunyi kata aqsa Waja'a rojulun yasa'a Dari senamin aqsa madinah Di ayat berapa itu surat Yasin nanti ya Kalau kita baca surat Yasin Akan menemukan kata aqsa Secara bahasa Al-aqsa itu artinya dalam bahasa Arab Jauh Karena Nabi Muhammad SAW Khususnya ketika berada di Jazirah Arab Di Mecca Dan di Madinah Itu cukup jauh jaraknya Ke al-aqsa itu Ke wilayah Baitul Muqaddas Nah sering juga al-aqsa itu Disebut dengan Baitul Maqdis ya Dalam bahasa Arab Maqdis itu diambil dari kata Kudus ya Dalam Asma'ul Husna Kita sering membaca Salah satu nama-nama Allah yang indah itu adalah Al-Qudus ya Al-Qudus Assalam Kesananya banyak lagi nama-nama Di Asma'ul Husna Al-Qudus itu artinya Suci ya Dalam Istilah-istilah agama lain pun Seperti saudara-saudara kita Umat Kristiani pun Sudah Biasa menyebut Dengan istilah Kudus Ada istilah Ruhul Kudus Rah Kudus Roh yang suci Maksudnya Panggilan Roh Kudus Di kalangan umat Kristiani itu Kepada Malaikat Jibril Alaihissalam Jadi Kudus Artinya suci Baitul Maqdis Artinya Daerah Atau Bait itu rumah Maaf Bait itu rumah Atau bangunan Dalam hal ini Lebih spesifik lagi Bangunannya berupa masjid Karena Dalam Al-Quran Penamaan masjid Kadang juga disebutnya Bait Contohnya di surat Al-Quraish Kita sering membaca surat Quraish Li'ilafi Quraishin Kesananya akan Kita temukan bunyi ayat Fal-li'a budu Rabbah Hadal Bait Maka beribadahlah Kalian Kepada Rabbah Pemilik rumah Ini Maksudnya rumah Ini Hadal Bait Di sana adalah Rumah Baitullah Atau Masjid Jadi penamaan Masjid itu Sering juga di Al-Quran Disebutnya dengan Bait Baitullah Baitul Maqdis Lantas Lantas Bagaimana Atau apa Yang dimaksud Dimana Yang disebut Al-Aqso itu Masjid Al-Aqso Atau Baitul Maqdis Nah Sengaja saya Mohon izin Meminta Papan tulis Disini Sering kita Menganggap Masjid Al-Aqso itu Kalau yang Yang dilihat Di foto Di foto Biasanya yang ada Gambar Kubah Emasnya Padahal Yang disebut Baitul Maqdis Itu Adalah Suatu Wilayah Kurang lebih Seluas 260.650 Meter Persegi Jadi inilah Yang disebut Wilayah Baitul Maqdis Di dalam Wilayah Inilah Nanti Terdapat Kubah Tusokro Masjid yang Seperti Kubah Emas Kemudian Nanti ada Masjid Kibli Disini ada Daerah-daerah lain Termasuk Terdapat Yang disebut Benteng Atau Tembok Ratapan Yang digunakan Bangsa Yahudi Ketika Mereka Menganggap Tembok Ratapan Sisa-sisa Puing Dari Kuil Sulaiman Atau Solomon Temple Yang mereka Yakini Dulu adalah Istananya Atau Kerajaan Nabi Sulaiman Jadi Itulah Yang disebut Wilayah Baitul Maqdis Jadi Bukan Satu Masjid Saja Di sana Di Baitul Maqdis Atau Yang sering Disebut Masjid Al-Aqsa Itu Ternyata Ada Berada Di Wilayah Mantikoh Mantikoh Itu Distrik Seluas 2600 650 Meter Persegi Dengan Panjang Rata-rata Disini Disebutkan Menurut Mauswah Atau Referensi Yang kami Dapatkan Sebanyak Apa Seluas Asur Atau Dinding Yang Membentengi Mengelilingi Yang disebut Baitul Maqdis Atau Wilayah Masjid Al-Aqsa Ini Fijani Bisharli Dari Ke Arah Timur Panjangnya Kurang Lebih 424 Meter Fijani Bilghorbi Ke Arah Baratnya Sekitar 490 Meter Fijani Bishimal Ke Arah Utara 321 Meter Fijani Al-Qibli Atau Yang Ke Arah Selatanya Sekitar 283 283 Meter Jadi Itu Adalah Batas Batas Atau Garis Yang Membentengi Wilayah Yang disebut Masjidil Aqsa Atau Baitul Maqdis Al-Quran Kadang juga Menyebutnya Dengan Baitul Muqaddas Atau Disebut juga Ardul Muqaddasah Atau Ardul Mubarakun Negeri Atau Wilayah Si Distrik Yang Seluas Ini Disebut Juga Ardul Muqaddasah Atau Ardul Mubarakun Wilayah Distrik Yang Diberkati Yang Diberkahi Bapak Ibu Bisa Menemukan Nanti Di Antaranya Di Al-Quran Di Surat Al-Ma'idah Ayat 21 Sampai 24 Ketika Menerangkan Tentang Kisah Umat Nabi Musa Al-Ma'idah Ayat 21 Sampai 24 Itu Penyebutan Ardul Muqaddasah Wilayah Yang Disucikan Tempat Masjidil Aqsa Berada Lantas Siapa Yang Pertama Kali Mendirikan Atau Membangun Baitul Maqdis Atau Masjidil Al-Aqsa Ini Para Ulama Tafsir Khususnya Imam Ibn Kasir Di dalam Kitab Bidayah Wan Nihayah Menjelaskan Awal Mula Yang Membangun Masjidil Aqsa Ini Adalah Nabi Ibrahim Al-Aqsa Setelah Nabi Ibrahim 40 Tahun Yang Lalu Membangun Ka'bah Jadi Duluan Baitullah Lebih dahulu Ka'bah Dibangun oleh Nabi Ibrahim Dalilnya Ada di Ali Imran Ayat 96 Allah Dibangun Paling Awal Wudi Al-Nas Untuk Beribadah Manusia Itu Adalah Lalladih Bibak Kata Yaitu Yang Berada Di Kota Bakkah Di Ali Imran Ayat 96 Secara Gamlang Disebutkan Masjid Pertama Di Muka Bumi Ini Adalah Di Mekah Yang Di Bumi Pertama Kali Ada Masjid Itu Baitullah Ka'bah Dibangun oleh Nabi Ibrahim Al-Islam Beserta Putranya Ismail Al-Islam Bisa Lihat Dalilnya Nanti Di Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 149 Atau 149 Kalau tidak salah Wa'id Jarpong Ibrahim Al-Qua'id Aminal Baiti Dan Seterusnya 40 Tahun Berikutnya Setelah Membangun Ka'bah Nabi Ibrahim Itu Membangun Baitul Makdis Atau Masjid Al-Aqsa Jadi Jedak Jarak Dari Pembangunan Ka'bah Baitullah Ke Masjid Al-Aqsa Itu Jarak Kurun Waktunya Selama 40 Tahun Ini Sesuai Dengan Yang Disebutkan Oleh Baginda Nabi Sallallahu Al-Islam Di Dalam Hadis Sohih Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Muslim Sahabat Abu Zar Pernah Bersabda Pernah Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Al-Islam Bertanya Masjid Manakah Yang Paling Pertama Dibangun Wahai Rasul Sahur Abu Zar Terima Rasul Bersabda Atau Yang Dibangun Di Muka Bumi Ini Adalah Ka'bah Suma Ayun Kemudian Abu Zar Berkata Atau Bertanya Lagi Kemudian Mana Masjid Anah Lagi Setelah Maka Rasul Menjelaskan Menyebutkan Baitu Maqdis Atau Al-Aqsa Dan Hadis Selalusnya Bisa Dilihat Nanti Riwayat Bukhari Muslim Bahwa Keutamaan Juga Nabi Menyebutkan Keutamaan Sholat Di Masjid Al-Aqsa Setara Dengan 50.000 Kali Sholat Di Masjid Yang Lain Jadi Kalau Sudah Sholat Di Al-Aqsa Teng Sholat Di Yatunya 50.000 Bukan Seperti Itu Juga Kalau Pahala Sholat Di Masjid Haram Setara Dengan 100.000 Dibanding Sholat Di Masjid Biasa Yang Lainnya Di Masjid Nabawi Sama Pahalanya Setara Dengan 50.000 Kebaikan Dibanding Sholat Di Masjid Al-Aqsa Pun Sama Pahala Kebaikannya Setara Dengan 50.000 Kebaikan Bahkan Sholat Di Masjid Al-Aqsa Pahalanya Orang Seseorang Yang Sholat Sholat Sunat Saja Sholat Biasa Apalagi Kalau Sholat Wajib Itu Kalau Selesai Sholat Dari Masjid Al-Aqsa Keluar Dari Al-Aqsa Maka Seluruh Dosa Dosanya Pun Si Orang Ini Pun Laksana Baru Keluar Dari Rahim Ibunya Bersih Kembali Suci Lagi Yaitu Pahala Kebaikan Bagi Orang Yang Bisa Melaksanakan Sholat Di Masjid Al-Aqsa Makanya Ada Hadis Lain Nabi Sallallahu Bersabda La Tushaddur Rihal Illa Illa Salasan Illa Ala Salasatin Jadi La Tushaddur Rihal Kata Nabi Tidak Dianjurkan Bepergian Untuk Dalam Rangka Ibadah Kecuali Bepergian Ibadah Ini Ketiga Masjid Ketiga Tempat Masjid Tihada Kata Nabi Masjid Ku Ini Yaitu Masjid Nabawi Masjid Haram Yaitu Baitullah Di Mekah Masjid Al-Aqsa Dan Masjid Al-Aqsa Jadi Dianjurkan Bahkan Oleh Nabi Sallallahu Assalam Untuk Mengunjungi Masjid Masjid Yang Tiga Tadi Khususnya Al-Aqsa Kita Kalau ke Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Mungkin Sudah Biasa Bahkan Sering Di Kalangan Umat Islam Yang Setahun Sampai Tiga Kali Umroh Ada Yang Sampai Empat Kali Umroh Haji Sebagainya Pasti Sudah Sering Solat Di Masjid Nabawi Sering Solat Di Masjid Haram Tapi Untuk Berkesempatan Solat Di Masjid Al-Aqsa Ini Terbilang Cukup Barang Langka Jarang Sekali Dan Tentu Kita Pun Menginginkan Kesana Cuman Sejak Seratus Tahun Yang Lalu Terjadi Konflik Disana Tepatnya Mulai Tanggal 2 November 1917 Ketika Itu Seorang Menteri Luar Negeri Inggris Si Balfour Namanya Dia Yang Karena Setelah Perang Dunia Kedua 1949 Itu Secara Wilayah Kekuasaan Inggris Yang Menjadi Katanya Pemilik Wilayah Daerah Daerah Yang Dulunya Wilayah Kekuasaan Turki Usmani Kita Tahu Kekhilafahan Turki Usmani Lama Berada Di Palestina Sejak Zaman Umar Bin Khotob Sahabat Umar Bin Khotob Termasuk Masjid Kubat Sohra Yang Digambar Gambar Sering Kita Lihat Yang Kubah Emas Itu Itu Dibangun Oleh Pada Zaman Masa Umar Bin Khotob Untuk Melindungi Batu Yang Waktu Nabi Muhammad Sallallam Mau Naik Ke Langit Si Batu Ini Pengen Ikut Tapi Tidak Diizinkan Akhirnya Batu Ini Menggantung Tidak Berada Di Tanah Dan Juga Tidak Jadi Ngambang Di bawah Kubat Sohra Makanya Disebut juga Kadang Kubat Sohra Atau Dom Of The Rock Masjid Yang Kubah Kuning Karena Di bawahnya Memang Ada Batu Yang Tempat Nabi Berpijak Waktu Islami Itu Dibikinkan Pelindung Batu Itu Dibikinkan Dom Atau Kubah Pada Zaman Umar Bin Khotob Maka Sejak Zaman Kehilapahan Umar Bin Khotob Sampai Berakhir Kehilapahan Turki Usmani Nah Di negara Wilayah Yang disebut Palestina Sekarang Ini Kepemilikan Penguasaannya Saat itu Adalah Dimiliki Oleh Negara-negara Sekutu Di antaranya Inggris Karena Sekutu Yang Memerangkan Perang Dunia Kedua Saat itu Menteri Luar Negeri Inggris Saat itu Si Belfort Ini Menulis Surat Kepada Tokoh Yahudi Keturunan Austria Si Theodore Itu Dia Yang Menginginkan Sejak Awal Pendirian The United State Atau Ingin Mendirikan Negara Jewis Negara Yahudi Saat itu Bangsa Yahudi Kita Tahu Tidak Memiliki Negara Sendiri Mereka Disporia Ke Berbagai Negara Nuka Jerman Dibantai Oleh Nazi Dengan Oleh Hitler Dengan Nazinya Ada Yang Kemana Kemana Memang Bangsa Yahudi Saat itu Dimana Mana Jadi Objek Di Aniyaya Di Bantai Disiksa Karena Kalakuannya Sendiri Mereka Tabiat Orang Bangsa Yahudi Ini Ngeyel Kalau Bos Jawa Jadi Dimana Pun Mereka Berada Ngeselin Ke Warga Asli Sekitar Tinggal Di Eropa Di Jerman Dan Sebagainya Ngesekin Gitu K Pribumi Yang Punya Rumah Punya Daerah Termasuk Di Beberapa Wilayah Di Eropa Yang Mereka Singgah Itu Karena Kelakuannya Dulu Pun Di Palestina Memang Ardul Mukod Dasah Ini Dulu Di Dalam Al-Quran Disebutkan Negeri Yang Dijanjikan Untuk Bani Israel Kita Harus Bedakan Dulu Nanti Ada Israel Yang Sekarang Zionis Israel Ada Bani Israel Itu Sudah Berbeda Antara Bani Israel Yang Disebutkan Al-Quran Memang Bani Israel Itu Disuruh Masuk Ke Negeri Yang Sekarang Disebut Palestina Setelah Dibawa Keluar Dari Mesir Oleh Nabi Musa Berabad Dijajah Bangsa Bani Israel Ini Menjadi Ras Yang Paling Hina Mungkin Diperbudak Disiksa Oleh Fir'aun Beratus Ratus Tahun Hingga Sampai Diselamatkan Oleh Nabi Musa Dibawa Keluar Dari Mesir Dengan Menyeberangi Laut Merah Tidinya Kenegi Sudah Ngeyel Bani Israel Disuruh Menempati Negeri Yang Dijanjikan Di Alma Idah Ayat 21 Itu Nabi Musa Berkata Masuklah Kalian Ke Negeri Ardul Mukod Dasah Ini Negeri Yang Disucikan Negeri Yang Dijanjikan Karena Mereka Sebelumnya Tinggal Disana Oleh Apa Dari Nenek Moyangnya Tinggal Disana Yaitu Nabi Ya'kub Alayhi Salam Tapi Karena Mereka Tadi Sifatnya Ngeyel Nggak Mau Ogah-ogahan Malah Berkata Kepada Musa Diterusan Ayat Al-Maida Itu Di Ayat 21 22 23 Nya Perangi Dulu Yang Secara Fisik Memang Tinggi Gede Besar Kayak Raksasa Mungkin Giant Jadi Mereka Bani Israel Saat itu Disuruh Masuk Kesana Sienen Nggak Mau Nggak Disuruh Berperang Berjihad Untuk Negara Yang Untuk Allah Untuk Tempat Mereka Tapi Merekanya Ogah-ogahan Malas Nggak Mau Malah Nyuruh Ke Nabi Musa Kamu Aja Yang Pergi Dengan Tuhan Jadi Tidak Mengakui Itu Bani Israel Ke Tuhan Nabi Musa Buktinya Mengatakan Dengan Tuhanmu Idhab Anta Warob Buka Jadi Temikirnya Bani Israel Sudah Diselamatkan Oleh Tuhan Nabi Musa Oleh Nabi Musa Di Laut Merah Tapi Setelah Diselamatkan Malah Mengatakan Idhab Anta Warob Buka Pergi Saja Kamu Dengan Tuhan Fakot Tila Perangi Itu Si Kaum Raksasa Tadi Kami Mau Duduk Duduk Disini Disini Ngantosan Beres Perang Kamu Menang Nabi Kekara Masuk Ngopi Dulu Jadi Saenak Dewi Mereka Manya Jadi Pengen Enaknya Aja Pergi Kamu Musa Dan Tuhan Nanti Kalau Sudah Selesai Perang Kamu Dan Tuhan Bisa Mengalahkan Kaum Raksasa Baru Kami Masuk Sekarang Kami Mau Duduk Duduk Nunggu Ngopi 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 Jadi Kembali Lagi Kepada Bahwa Bani Israel Dulunya Memang Di Al-Maidah Ayat 21 Disuruh Tinggal Di Sana Tapi Tidak Mau Bahkan Setelah Pada Ujung Ujung Akhir Akhirnya Mereka Memang Bisa Menempati Di Daerah Arlul Muqad Dasar Al-Aqsa Ini Sendiri Tapi Al-Quran Menyebutkan Juga Mereka Akhirnya Dan Di Dalam Sejarah Harus Terusir Oleh Bangsa Babylonia Pada Masa Kerajaan Nebuchadnezzar Itu Bani Israel Menjadi Kaum Budak Lagi Di Bawa Mereka Semua Ke Babylonia Ke Daerah Irak Sekarang Menjadi Ras Golongan Yang Tersiksa Lagi Terzolimi Lagi Jadi Perbudak Perbudak Oleh Kerajaan Babylonia Itu Kemudian Pada Masa Romawi Pun Pada Tahun 70 Masehi Kaisar Titus Saat Itu Menguasai Palestina Dan Mengusir Lagi Bangsa Bani Israel Di Sana Karena Tadi Kalakuan Bani Israel Tepik Karasepen Batur Orang Romawi Pun Disana Mengusir Bani Israel Bangsa Yahudi Disana Pada Tahun 70 Masih Dari Dari Sanalah Disporia Besarnya Bani Israel Atau Bangsa Yahudi Ekspansi Ke beberapa Wilayah Eropa Ke negara Negara Di Dunia Ini Kurang Lebih Ke 171 Negara Kaidr Kb Aya Urang Yahudian Termasuk Katanya Ke Indonesia Pun Paham Yahudi Itu Masuk Melalui Dulu Paham Nah Bilih Lepat Waktu Jaman Kemerdekaan Jadi Kama Manalah Bangsa Yahudi Sekarang Akhirnya Mereka Menguasai Lagi Terutama Sejak 1948 Setelah Diberi Izin Deklarasi Dari Balfour Tadi Juga United Nation Amerika Serikat PBB Dalam hal ini Memberikan Jatah Untuk Bangsa Yahudi Di Palestina Wilayah Seluas 55% Untuk Peribumi Warga Palestinanya 45% Untuk Yahudinya 55% Tapi Kenyatanya Makin Kesini Wilayah Yang Dijatah Alas Untuk Yahudi Tadinya 50% Bahkan Bertambah Bertambah Lagi Makin Meluas Dan Akhirnya Warga Palestina Yang Tadinya Memiliki Jatah Wilayah Sekitar 45% Hanya Tinggal Sedikit Lagi Dihendak Dimusnahkan Dilenyapkan Oleh Zionis Israel Sedangkan Nasib Al-Aqsa Sendiri Masjid Al-Aqsa Ya Sampai Kapanpun Menurut Hadis Sohi Riwayat Imam Bawri Muslim Rasulullah Sallallahu Bersabda Bahkan Akan Ada Di kalangan Umatku Yang Konsisten Membela Hak Dengan Melawan Musuh-musuhnya Yaitu Kata Nabi Fi'ar Di Syam Di Negeri Syam Karena Dulu Jaman Nabi Belum Ada Nama Istilah Palestina Disebutnya Syam Kita Pernah Dengar Dalam Pelajaran Sejarah Dulu Rasul Pernah Hijrah Sebelum Ke Madinah Itu Hijrah Ke Negeri Syam Rasulullah Berpergian Dengan Pamannya Waktu Sebelum Jadi Nabi Dengan Abu Tolib Melakukan Perjalanan Perdagangan Di Antaranya Ke Negeri Syam Terus Lagi Sering Kita Menyebut Istilah Negeri Syam Negeri Syam Itu Numana Jadi Negeri Syam Itu Wilayah Yang Sekarang Kebagi Di Antaranya Jordania Syria Dan Palestina Di Daerah Itulah Yang Disebut Negeri Syam Bahkan Disebutkan Juga Barok Nahulahu Tadi Di Al-Isra Ayat 1 Negeri Wilayah Yang Diberkahi Di Sekitaran Wilayah Syam Itu Yaitu Jordan Palestina Itu Negeri Yang Diberkahi Diberkahinya Dengan Apa Maksudnya Diberkahi Komplik Perang Berkah Timanana Ustadz Kalau Sepintas Menurut Logika Berkah Palabah Mana Perang Wai Jadi Sejak Dulu Mas Jidilah Al-Aqsa Disebut Negeri Yang Diberkahi Negeri Tempat Yang Disucikan Karena Disanalah Negeri Diutusnya Paling Banyak Nabi Dan Rasul Kurang Lebih 12 Nabi Dan Rasul Setelah Nabi Yaakub Dan Keturunannya Ishaq Nanti Nabi 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 Yahya Nabi Zakaria Nabi Musa Termasuk Nabi Isa Terakhir Di sana Di Jerusalem Makanya Jerusalem Yang dalam Bahasa Arabnya Adalah Dar Al Salam Atau Sering Kita Sebut Dar Salam Dalam Bahasa Ibran Jerusalem Negeri Yang Selamat Karena Disitu Bahkan Menurut Umat Kristian Tempat Disalib Dan Dimakab Kannya Yesus Kristus Orang Islam Menganggap Tempat Itu Suci Baitul Mokodas Atau Baitul Makdis Karena Tadi Para Nabi Dan Rasul Diutus Di sana Rasulullah Israq Miraj Di sana Kemudian Wilayah Baitul Makdis Ini Juga Diberkahi Karena Dari Sisi Duniawinya Pun Banyak Tumbuh Subur Tanaman Popohonan Dan Beda Dengan Negara Arab Yang Lain Itu Kebiasaan Atau Bukan Biasanya Negara Arab Yang Lain Identiknya Dengan Gersang Tandus Paling Ayat Tangkal Kurma Untuk Negeri Syam Ini Kenapa Diberkahi Karena Tumbuh Subur Di antaranya Pohon Tin Dan Zaitun Pernah Saya Sampaikan Dalam Khutbah Jumat Di Masjid Ini Juga Kenapa Allah Berpirman Di Surat Atin Menggunakan Kata Tin Dan Zaitun Bersumpah Bahkan Allah Dengan Menggunakan Nama Buah Tin Dan Buah Zaitun Di Surat 95 Surat Atin Surat Favorit Orang 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 Rasul Dalam Bepergian Sering Membaca Surat Atin Jadi Menjadikan Surat Favorit Dalam Bacaan Setiap Rasul Bepergian Tapi Kita Mante Bepergian Sedang Surat Tempatnya Yaitu Di Damsik Damascus Syria Atau Juga Di Palestina Dalam Kitab Ini Yang Saya Bawa Tan Wirul Miqbas Karangan Sayyid Muhammad Al Abadi Jadi Tafsir Tan Wirul Miqbas Ini Tafsir Yang Menurut Sahabat Ibnu Abbas Kita Tau Ibnu Abbas Ini Paling Ahli Dalam Tafsir Paham Dalam Tafsir Al Quran Yang Dimaksud Atin Itu Wattini Wazaitun Itu Nama Tempat Di Jerusalem Di Palestina Jadi Allah Bersumpah Dengan Buah Tindan Buah Zaitun Itu Maksudnya Allah Bersumpah Menyebut Nama Tempat Yang Harus Jadi Perhatian Umat Manusia Di Palestine Khususnya Ada Apa Disana Sejak Dulu Disebut Sebut Oleh Allah 14 Abad Yang Lalu Melalui Firmannya Melalui Wahyunya Kepada Muhammad Sallallahu Sallam 95 Di Ayat Satu Dan Pertamanya Ayat Pertama Dan Keduanya Allah Menyebutkan Bersumpah Wattini Wazaitun Kita Harus Ada Perhatian Ketempat Yang Banyak Tumbuh Tindan Zaitun Itu Adalah Ke Ardul Mubarokah Tadi Ke Negeri Syam Atau Palestine Disini Kemudian Wahadal Baladil Amin Baru Di Ayat Ketiganya Allah Berfirman Bersumpah Dan Demi Negeri Yang Aman Negeri Yang Aman Disitu Maksudnya Adalah Makkah Al-Mukarramah Negeri Tempat Diutusnya Lahirnya Nabi Terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Jadi Tiga Ayat Di Surat 95 Ini Maksudnya Adalah Allah Bersumpah Menggunakan Tiga Tempat Istimewa Dimana Lahir Dan Diutusnya Nabi Nabi Tiga Terakhir Yaitu Nabi Musa Alaih Sallam Nabi Isa Alaih Sallam Dan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Wattini Wazaitun Demi Negeri Yang Tumbuh Suburtin Dan Zaitun Adalah Negeri Tempat Lahirnya Isa Alaih Sallam Di Jerusalem Bethlehem Waturi Sinin Dan Demi Gunung Tursinai Itu Tempat Nabi Musa Alaih Sallam Mendapatkan Perintah Dari Allah Yang Sering Disebut Oleh Orang Yahudimah The Ten Commandement Turun Kepada Nabi Musa Atau Taurat Kesininya Menjadi Kitab Taurat Itu Nabi Musa Mendapatkan Taurat Itu Di Gunung Tursinai Posisi Gunung Tursinai Ini Adalah Berada Di Daerah Antara Mesir Dan Palestina Kemudian Wahadal Baladil Amin Allah Bersumpah Dengan Negeri Yang Aman Maksudnya Adalah Makkah Dari Makkah Ini Lahir Seorang Nabi Dan Rasul Terakhir Kemudian Disuruh Nabi Ini Mungkin Napaktilas Mengunjungi Tanah Daerah Leluhurnya Yaitu Nabi Ibrahim A.S. Karena Nabi Ibrahim Dan Keturunannya Menetap Sampai Wafatnya Di Jerusalem Di Palestine Sebelumnya Memang Nabi Ibrahim Orang Babylonia Orang Irak Tapi Sampai Akhir Hayatnya Nabi Ibrahim Dan Anak Keturunannya Menetapnya Di Palestina Maka Nabi Ibrahim Nabi Muhammad S.A.W. pun Selaku Keturunan Nabi Ibrahim Dari jalur Nabi Ismail Pada Peristiwa Isra Miraj Secara Tidak langsung Allah Mungkin Memperjalankan Nabi Muhammad Ke Palestina Sebagai Napaktilas Ke Negeri Daerah Asal Leluhurnya Munchak Orang Garut Memudik Nabi Meskipun Bangsa Arab Dari Keturunan Bani Ismail Tapi Beliau Masih Keturunan Dari Nabi Ibrahim Yang Nabi Ibrahim Ini Lama Tinggal Sampai Wafatnya Di Palestina Maka Dalam Isra Miraj Pun Nabi Diperjalankan Di surat Al-Isra Ayat Satu Tadi Asra Diabdihi Laila Minal Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa Ke Masjid Al-Aqsa Ke Palestina Ini Maka Ketika Nabi Di Masjid Aqsa Pun Sejarah Al-Aqsa Di Al-Quran Bahkan Disini Disebutkan Keistimewaan Lainnya Disanalah Tempat Nabi Muhammad Sallallahu Mengimami Seluruh Para Nabi Dan Rasul Jadi Ketika Peristiwa Mau Mi'raj Naik Ke Langit Nabi Itu Ketemu Dengan Nabi Nabi Yang Sudah Wafat Nabi Nabi Terdahulu Diantaranya Ketemu Nabi Musa Ketemu Nabi Adam Ketemu Nabi Ibrahim Dan Oleh Allah Dikumpulkan Nabi Nabi Sebelum Nabi Muhammad Ini Di Masjid Al-Aqsa Pada Waktu Isra Miraj Dan Rasulah Yang Menjadi Imam Mengimami Sholat Nabi Nabi Saat Itu Dikumpul Di masjid Dan Yang Terakhir Keistimewaan Masjid Al-Aqsa Menurut Al-Quran Adalah Tempat Nanti Dajjal Dimusnahkan Dibunuh oleh Nabi Isa Alias Hari Kiamat Dan Setelah Kiamat Manusia Dibangkitkan Lagi Setelah Ditiup Sang-sang Kala Kedua Mereka Dikumpulkan Di Sebuah Tanah Lapang Fi Ardil Muqad Dasah Ini Di Negeri Yang Disucikan Ini Atau Di Palestina Ini Jadi Ini Tempat Mudik Kita Semua Juga Nanti Hari Kiamat Seluruh Manusia Sebelum Dikumpulkan Di Padang Masyar Itu Menurut Beberapa Riwayat Itu Manusia Akan Dikumpulkannya Di Al-Aqsa Setelah Peniupan Sang-sang Mengapa Kita Karena Ini Adalah Tempat Tadi Isra Mirah Tempat Para Nabi Dahulu Keturunan Bani Isroil Nabi Nabi Yusuf Nabi Yakub Nabi Yahya Ternyata Ini Adalah Tempat Pangbalikan Orang Sadayna Juga Dikumpulkannya Katanya Seluruh Manusia Di Padang Masyar Walau Alam Jadi Kita Saat Ini Menyaksikan Kondisi Masjid Al-Aqsa Memang Meskipun Ada Komplik Ada Peperangan Itu Hanya Di Wilayah Wilayah Perbatasan Saja Di Daerah Gaza Disebut Jadi Masjid Al-Aqsa Masjid Aman Insya Allah Dan mereka Orang Yahudi Tidak Berani Merusak Wilayah Mantikoh Distrik Yang Seluas 2600 Meter Persegi Sekian Ini Maka Mereka Pun Sama Menganggap Sakral Menganggap Suci Wilayah Ini Yahudi Menganggap Suci Karena Leluhur Yahudi Mereka Yang Membangun Solomon Temple Adalah Nabi Daun Nabi Sulaiman Kan Diklaim oleh Orang Yahudi Itu Nabi Nabi Mereka Leluhur Mereka Jadi Mungkin Juga Mereka Merusak Pusaka Heritage Mereka Umat Kristiani Pun Menganggap Suci Tempat Ini Karena Tadi Yesus Kristus Lahir Disini Disalib Disana Dikuburkan 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 Meskipun Dikuburannya Itu Sekarang Katanya Tidak Ada Karena Yesus Itu Bangkit Kembali Menurut Versi Kristiani Dan Menurut Islam Yesus Atau Nabi Isa Memang Tidak Wafat Tidak Dikuburkan Meskipun Ini pun Kalangan Para Ahli Tafsir Menyebutkan Nabi Isa Teh Wafat Cuman Diwafatkan Diangkat Ke langit Dalilnya Alasannya Nanti ada juga Di surat Ali Imran Ayat Berapa Ustaz Parhan Ini Mutawafika Kata Allah Sesungguhnya Aku wafatkan Engkau Warafi Uka Dan aku Angkat Engkau Wahai Isa Jadi Diwafatkan Dulu Nabi Isa Itu Dan Diangkat Ke Langit Setelah Itu Nanti Diturunkan Lagi Ke Bumi Untuk Selamat Menurut Kristen Menurut Muslim Diutus Lagi Ke Bumi Nabi Isa Ini Untuk Membinasakan Dajjal Membunuh Dajjal Nata Dimana Disini Juga Nanti Di Ardol Muqaddasah Di Wilayah Masjid Al-Aqso Kemudian Al-Aqso Ini Disaklalkan Oleh Umat Islam Oleh Umat Yudi Dan Jadi Masih Aman Ada Pun Konflik Konflik Yang Di Wilayah Perbatasan Di Gaza Dan Seterusnya Konflik Konflik Yang Memang Sejak Lama Belum Tuntas Belum Berakhir Lantas Pertanyaan Kita Pasti Akan Bertanya Kemana Atau Negara Islam Yang Lain Usaid Nah Tenulungan Misalkan Pasti Ada Pertanyaan Dari Kita Kemana Negara Negara Muslim Selama Ini Kenapa Tidak Membantu Kenapa Tidak Nolong Dan Sebagainya Tentu Ini Adalah Tidak Sesederhana Itunya Konflik Ini Terjadi Dulu Penguasa Islam Di sana Yaitu Turki Usmani Karena Kalah Perang Dunia Kedua Dengan Sekutu Akhirnya Menyerahkan Wilayah Kekuasaannya Termasuk Palestina Ke Negara Sekutu Di antara Negara Sekutu Ada Inggris Menteri Luar Negeri Inggris Saat Itu Si Belfort Membuat Surat Deklarasi Kepada Si Apa Tokoh Yahudi Ini Memberikan Wilayah Pemukiman Disebutnya Dulu Sementara Pemukiman Karena Si Theodore Ini Ternyata Bukan Membuat Pemukiman Dari Dulu Pun Dia Sudah Menginginkan Berdirinya Negara Yahudi Walau Alham Bisa Nanti Para Pakar Sejarah Dan Para Pakar Politik Yang Lebih Paham Saya Bilih Lepat Bukan Kapasitas Saya Untuk Membahas Itu Namun Sesuai Tema Saja Tadi Yaitu Al-Aqsa Dalam Tinjauan Al-Quran Walau Al-Aqsa Silahkan Jika Ada Yang Ingin Mengkoreksi Menambahkan Atau Bertanya Dipersilahkan Sambil Saya Mohon Ijin Tidak 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 Terima kasih Kalau begitu Untuk Perhatiannya Mudah-mudahan Jadi Amal Soleh Bagi Kita Semua Apa Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ada Guna Dan Mangfaatnya Kalaupun Ada Kesalahan Itu Murni Dari Saya Sendiri Mohon Dimaklumi Dan Dikoreksi Di Kemudian Hari Kesempurnaan Mutlak Milik Allah Semata Kita Semua Tidak Luput Dari Kesalahan Oleh Karena Itu Kita Memohon Ampun Kepada Allah Atas Salah-salah Kita Baik Yang Disengaja Ataupun Yang Tidak Disengaja Salah-salah Kita Kepada Tetangga Kepada Keluarga Terlebih Salah-salah Kepada Kita Kepada Yang Maha Kuasa Semoga Allah Mengampuni Segala Kesalahan Kita Amin Ya Rabbal Alamin Dan Juga Kita Berdoa Untuk Umat Muslim Di Palestina Khususnya Dan Di Daerah-daerah Lain Yang Sedang Dianyaya Sedang Terzolimi Mudah-mudahan Mereka Diberikan Ketabahan Kekuatan Kemenangan Sesuai Dengan Janji Allah Bahwa Islam Itu A'la Wala Islam Itu Tinggi Dan Tidak Akan Bisa Menandinginya Ada pun Kalau Kondisi Umat Islam Di Beberapa Wilayah Memang Sedang Dalam Terpuruk Teraniyaya Terzolimi Itu Adalah Bagian Ujian Dari Kita Jawabannya Kenapa Tadi Misalkan Nah Palestina Temerdeka Atau Negara-negara Muslim Lain Masih Teraniyaya Jawabannya Adalah Itu Ladang Pahala Buat Kita Kesurga Namun Palestina Semerdeka Tidak Ada Lagi Ladang Pahala Buat Mereka Tidak Ada Lagi Ladang Pahala Buat Kita Jalan Kasurga Rabbana Atina Fidun Ya Hassanah Wafil Akhirwati Hassanah Wakina Adab Bandar Allahumma Anjir Muslimina Mustad Afina Fi Filistin Wafikul Imakan Amin Ya Robbal Alamin Rabbana Atina Fidun Ya Sanah Wafil Akhirwati Hassanah Wakina Adab Bandar Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh